Akun media sosial sejumlah toko politik dan instansi pemerintah Singapura dipenuhi komentar pendukung Ustadz Abdul Somad atau UAS. Hal ini diduga merupakan buntut dari penolakan kedatangan UAS ke wilayah Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Demikian dikatakan Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi atau MCI pada Rabu 18 Mei 2022. Ada pun akun Instagram Presiden Halimah Yaakob, Perdana Menteri Le Shenlong, Menteri Senior Theo Cheyan, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan termasuk di antara toko politik yang menjadi sasaran pendukung UAS. Akun Instagram dari Immigration and Checkpoints Authority dan Singapura Tourism Board juga disbump. Sejumlah pengguna Instagram terlihat berkomentar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada pengguna yang mengatakan bahwa banyak komentar telah dihapus. Sementara itu, Juru Bicara MCI mengatakan ada seruan untuk serangan siber terhadap akun media sosial pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia. Setidaknya dua perusahaan manajemen acara telah merusak situs web mereka. Juru Bicara itu kemudian mengimbau organisasi pemerintah untuk mengambil langkah aktif memperkuat keamanan siber mereka dan meningkatkan kewaspadaan. Organisasi lokal yang terpengaruh oleh serangan siber atau memiliki bukti adanya kompromi mencurigakan dari jaringan mereka harus melapor. Seraya menambahkan bahwa laporan dapat dibuat secara online. Seperti diketahui, UAS tiba di terminal feri Tanah Merah dan dipulangkan kembali ke Batam pada hari yang sama. Enam orang yang bepergian dengan UAS juga tidak diizinkan masuk ke Singapura, kata Kementerian Dalam Negeri atau MHA pada selasa malam. Kata MHA dalam sebuah pernyataan menyatakan UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. MHA mengatakan UAS telah memasuki Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!